oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ini pembahasan untuk quiz dua ya oke jadi untuk quiz dua materinya adalah beberapa materi kuliah yang kita bahas pertemuan sebelumnya sama paper ini terkait mitigasi banjir di kediri berantas oke langsung aja ya jadi jadi yang question yang pertama ini mengenai perhatikan tabel 2 ini bila suatu bahan air akan didesain dengan kalah ulang 15 tahun dengan waktu konsentrasi aliran 15 menit maka intensitas ujiannya adalah ini pakai ini apa namanya interpolasi aja jadi 15 tahun kan disini kan 10 sama 25 15 kemudian 15 menit antara 10 sama 20 nah berarti kurang lebih ada di sekitar sini ini nilainya mungkin sekitar 200an kali ya kurang lebih caranya seperti itu jadi sebenarnya saya design kuisnya ini satu soal bisa dikerjakan kurang dari semenit sebenarnya jadi nggak terlalu kompleks oke kurang lebih seperti itu ya rumah caranya hanya di interpolasi aja jadi kalau udah dapat periode kalau ulang kita bisa melakukan estimasi atau prediksi debit Oh sorry ini sehat hujan dengan cara interpolasi tadi kemudian analisis surah hujan menggunakan metode tisen idealnya hanya bisa dilakukan menggunakan tiga stasiun jawabannya salah karena dalam analisis tisen itu kita bisa menggunakan banyak stasiun hujan bisa lima bisa 10 dan idealnya lebih bagusnya adalah ketika kita punya banyak stasiun hujan untuk memprediksi suatu keadaan hujan wilayah di kondisi di daerah tertentu jadi semakin banyak stasiun hujan kita bisa mau mengetahui karakteristik ujiannya seperti apa di daerah tersebut Oke jawabannya false dalam penentuan debit dengan metode rasional grafik idea perlu digunakan waktu menentukan intensitas hujan yang digunakan maka faktor penting yang perlu analisis adalah jawaban waktu konsentrasi oke jadi kalau kita udah dapet debit kan udah dapet kalah ulang maksudnya kalah ulang kan kita udah ada R24 ya R24 jadi kalau kita pengen tahu intensitasnya berapa kan berarti kita perlu tahu waktu konsentrasinya berapa kan nah sebenarnya yang paling utama adalah yang grafik itu loh grafik eh waktu perkulian saya ada di sini ga ya kayak nggak ada oke misalnya coba yang kayak gini kan grafik IDF kan ini nah ini kan intensitas hujan nah ini kan konsentrasi waktu konsentrasinya berapa nah itu yang dimaksud pada soal tersebut oke perhatikan tabel dibawah ini kerencana bangunan air akan membangun membangun saluran hitri tanggul cek dam ada tanggul ada saluran ada cek dam ada embung nah ini kalau misalnya pakai 25 tahun kemungkinan setiap estimasinya akan kurang jadi kalau bisa 25 tahun 348 ini dengan luas wilayah yang sama dengan kes yang ini ya jadi harusnya lebih dari itu 25 tahunan karena 25 tahunan itu kayak standar untuk desain bagian saluran aja saluran yang enggak terlalu luas enggak terlalu tempat juga sebenarnya cuman kalau cek dam apalagi embung itu untuk 25 tahun sepertinya eh bukan sepertinya emang terlalu kecil jawabannya false kemudian pada suatu desk yang luas aneh sebagi dapat menggunakan HS Nakayasu menggunakan IDF jadi ini sebenarnya juga pertanyaan yang agak menjerumuskan juga sih sebenarnya kan ini ya untuk di sini saya ada enggak ya Oh enggak ada jadi untuk debit rasional kan Ki sama dengan CIA kan nah kita pakai IDF grafik intensitas ujian itu kurvanya itu untuk dapat I nya ini nah untuk HS Nakayasu hidrograf satuan sintesis sebenarnya kita enggak perlu pakai itu sebenarnya ini jawabannya salah tidak perlu memakai IDF untuk hidrograf satuan sintesis karena di sini ini hanya memerlukan kayak kalah ulang kemudian desnya berapa luasnya dan lain-lain jadi kita enggak perlu grafik IDF kemudian soal yang keenam sungai Brantas memiliki kemampuan dalam menampung kolom banjir rancangan yang terjadi pada das jawabannya adalah benar karena dia memang mau mampu menampungkan dari analisis das hidrolika sama hidrologi dia enggak melimpas enggak banjir dari paper ini seperti ini kan dia enggak melimpas dia masih mampu menerima menampung kolom banjir oke untuk yang pertanyaan ketujuh hal yang bukan menjadi faktor dalam perancangan desain dinding penahan tanah adalah sebagai berikut ini ada di disini dinding penahan tanah nah kan yang ini karena ada kedalaman sungai kemudian panjang puncak tinggi ujung kaki dan lain-lain oke jadi sebenarnya yang enggak ada hubungannya itu adalah yang ada erosinya disini loh besar erosi karena yang lain adalah faktor-faktor hidulika kan nah erosi itu faktor hidulogi jadi belum atau bisa dikesampingkan sebagai faktor dalam perancangan desain oke untuk pertanyaan yang ke-8 berdasarkan gambar di bawah ini angka 15 menunjukkan angka 15 ini ya ini juga ada banyak jawaban jadi setiap jawaban ada skornya jadi kita yang paling tepat adalah curah hujan terukur disini karena ini kan hasil ukuran dari stasiun klimatologi kan nah paling tepat jawabannya adalah curah hujan terukur tapi kita bisa juga menyebutnya sebagai curah hujan harian mana sih data hujan harian kayak gini kemudian udah antara dua itu curah hujan terukur atau data hujan harian itu yang paling tepat untuk pertanyaan ke-9 metodologi analisis banjir dan desain bangunan air pada seluruh terbuka yang benar adalah curah hujan wilayah frekuensi IDF validitas ini udah terbalik ya IDF validitas itu udah terbalik berarti jawaban A itu enggak hujan wilayah frekuensi validitas hidrograph satuan rasional ini juga enggak karena ini ada dua metode enggak perlu redundant cukup satu aja hujan wilayah IDF validitas ini juga terbalik IDF di awal berarti antara D atau E Thyssen curah hujan wilayah ini juga salah dia berarti jawabannya adalah E hujan wilayah frekuensi validitas base flow HSS hidroliga bangunan air kemudian yang ini sebenarnya ini juga menjurumuskan juga sebenarnya kalau kita tambahkan seluruh ini metode Thyssen ini ini lebih dari 100 sehingga jawaban yang tepat sebenarnya tidak dapat ditentukan tapi kalau misalnya dihitung kalau enggak salah jawabannya B kalau enggak salah ya kalau enggak salah jawabannya B cuman karena ini lebih dari 100 untuk analisis Thyssen ini ini tidak valid karena datanya tidak valid juga jadi tidak bisa ditentukan sebenarnya curah hujannya di sini ini perlu analisis ulang di presentase Thyssen nya ini oke metode analisis belajar yang sangat bergantung pada karakteristik hidroliga tadi kita udah bahas di pertemuan kuliah yaitu di Manning rasional itu lebih ke hidrologi nakesu hidrologi oke log person 3 sama gambel ini lebih ke hujan rancangan jawabannya adalah Manning yang kedua belas sebelum melakukan analisis bangunan air perencana perlu memastikan bahwa analisis hidrologi yang dikerjakan benar caranya adalah dengan data AWLR kemudian ini benar cuman kurang lengkap instrumen pengukur stasiun hujan pengambil data primer di lapangan ini kemungkinan ya kemungkinan kita coba yang lain yang C pastinya salah yang D bisa jadi benar B sama D yang E mengambil data AWLR yang tersebar di stasiun hujan dan melakukan pengambil data primer secara langsung oleh stasiun hujan oke jadi sebenarnya di sini yang paling tepat adalah D yaitu mencocokkan data AWLR dan data penelitian jadi data primer di sini sebenarnya kurang tepat sekali lagi tadi kalau kita berbicara masalah data hidrologi yang curah hujan itu kalau data primer kan itu sangat susah untuk ngambilnya jadi lebih baik idealnya adalah data sekunder harusnya di sini jawabannya data sekunder jadi mencocokkan data AWLR dan data penelitian orang lain di tempat sama sebelumnya caranya kalau misalnya mau ngambil data primer itu akan lama sekali analisisnya oke jadi untuk nomor tiga belas hal yang merupakan hasil pembahasan pada paper sungai berantas adalah sungai berantas tidak akan mengalami manjir it's yes kemudian dinding penangan tanah dianggap tidak berguna kemungkinan iya karena tidak diperlukan sebenarnya kemudian analisis bahan sangat berpengaruh pada faktor dari harian sungai itu yes analisis numerik terkait setelah selaring pada penelitian terpampang secara jelas dan nyata jawabannya adalah iya karena kita dapat ini ya hasil numeriknya terpampang jelas berapa seperti faktornya dan gimana hasil numerik dari key studio itu seperti apa kayak gitu kemudian penambahan dinding penangan tanah tidak berkontribusi terhadap permasalahan di sungai berantas ini kemungkinan juga iya kemudian kapasitas dilukas sungai berantas masih normal ini yes banjir terjadi di banyak tempat di dunia karena di kayak di introduction sih sebenarnya juga agak-agak ini ya kayaknya kebanyakan pada jawab G ini disini disebutkan banyak banjir kayak di New York, Houston, Brazil, Bojonegoro dan lain-lain di daerah yang di belan bumi yang lain kayak gitu nah sebenarnya yang gak terlalu dibutuhkan atau yang gak gak apa ya istilahnya gak penting-penting banget sebenarnya tapi ada di paper ini adalah grafik IDF jadi dia cuman kayak menunjukkan hasil analisi tersusunan doang gitu loh padahal untuk dapat debit yang di Nakayosu ini kita gak perlu pakai grafik IDF jadi sebenarnya jawaban yang paling tepat adalah yang 100% adalah ada beberapa poin di beberapa pilihan disini yang ada skornya juga sebenarnya tapi skornya paling cuman kayak 10% 20% kayak gitu tapi yang paling benar adalah H karena dalam HHS Nakayosu itu kita gak perlu pakai grafik IDF sebenarnya kemudian berdasarkan uji validitas metode yang dipilih untuk analisis mononop adalah nah ini agak ini ya kurang tepat jawabannya adalah false ini kan misalnya kalau ulang 5 tahun gambel 10 log person 25 dipilih 25 kalau ulang 10 30 15 diambil 30 atau pada gambel jadi sebenarnya gimana ya jelasinnya itu pakai ini misalnya ya jadi kayak gini misalnya ini gambel ini log person ya log person tiga tiga misalnya di gambel ini berapa 15 kemudian 25 30 gitu kan tapi di log person ternyata cuma ada 20 ini 17 25 kayak gini nah sebenarnya kan kita untuk kalau sorry curah hujan curah hujan rencana untuk alih selanjutnya itu adalah dipilih yang paling besar kan 20 kan 20 harusnya cuma di sini kan gambel sama log person besar gambel di sini besar gambel lagi jadi kita tuh gak bisa kita di sini kayak ngambil 20 ini 25 ini 30 itu gak bisa karena kita perlu mengambil satu paket jadi kalau misalnya kita hanya ngambil satu paket berarti kita tinggal memilih yang paling besar antara gambel sama log person yang mana berarti kalau misalnya gambel berarti kita ngambil gambel semua jadi 15 25 30 jadi gak bisa satu per satu gitu loh kurang lebih seperti itu jadi false 15 berdasarkan melitian terkait disini pada paper tersebut tujuan awal yang menjelaskan benar-benar adalah permainan politik dan nah ini ini true karena tidak terlalu urgent sebenarnya untuk penambahan kapasitas penambang itu analisis dimensi mengulai nekras trend sejak 2010 jawabannya false sebenarnya udah dari lama ya udah dari lama untuk trend nekrasnya itu di namanya tersebut fungsi Q studio adalah sebagai berikut oke fungsi Q studio disini adalah untuk analisis stabilitas kita bisa tahu ya stabilitasnya seperti apa analisis muka air juga sama sama analisis rembesan sebenarnya jadi yang warna pelangi ini ini rembesan sebenarnya jalur rembesan seperti apa cuman gak terlalu kelihatan rembesannya dimana jadi sebenarnya paling benar adalah stabilitas rembesan sama muka air untuk yang Q studio nya ya bisa dilihat langsung dari sini stabilitas ini ada safety factor rembesan itu yang pelangi ini muka air yang ini muka air disini meskipun gak sedetail hekras ya karena kita juga memasukkan faktor muka air di stabilitas saluran di Q studio kemudian suatu daerah memiliki curah hujan rata-rata 85 suatu ketika hujan deras dan seterusnya waktu daya banjir bisa dikatakan lama meskipun begitu derasi banjir yang terjadi daerah tersebut juga lama untuk sampai ke hilir ini dasar teori sebenarnya cuman lebih ke aplikatif penerapain seperti apa jadi ini dasnya adalah das hulu ini contohnya di das ciliwung itu kan bentuknya kayak bulu kan nah kurang lebih seperti itu kasusnya berdasarkan paper penelitian dinding penantanan dapat meningkatkan kerentanan stabilitas selereng nah ini kayaknya juga menjebak juga meningkatkan kerentanan stabilitas selereng kerentanan berarti dia rentan rapuh lemah gitu kan padahal dinding penantanan adalah untuk meningkatkan stabilitas selereng jadi jawabannya di sini adalah false harusnya menurunkan kerentanan stabilitas selereng jadi kata kunci di sini adalah kerentanan kerentanan itu kayak lemah gitu loh jadi kalau misalnya lemah stabilitas selerengnya kan berarti nggak ada gunanya di dinding penantanan kan nah di sini DPT itu ngasih safety factor meskipun nggak terlalu banyak jadi dari 2,2 jadi 2,6 tapi intinya dia meningkatkan stabilitas bukan meningkatkan kerentananya ya kemudian debit perencanaan kapasitas delikat sungai penggunaan debit kalau ulang 100 tahun adalah hal yang wajar dilakukan bahkan penggunaan yang lebih ini sebenarnya jawabannya true karena untuk bangunan air di sungai kan ada banyak kalau misalnya drenase kemungkinan 2,5 sama 10 bisa cuma kalau sungai lebih baik ke Ki 100 atau Ki 50 jadi kayak Ki 50 di atasnya biasanya kalau misalnya sungainya ini ya kita menganggapnya sungainya besar 2,1 dalam manisus banjir suatu daerah aliran sungai di hilir maka perlu dipertinggalan atau debit yang jadi di hulu titik tersebut adalah ini ya point of source point of origin atau source point origin point kurang lebih seperti itu jawabannya ini kita udah bahas di pertemuan sebelumnya diketahui hasil analisis dibuat rancangan untuk desain bangunan air seperti bawah ini ini kan kita pengen tahu kan debitnya berapa sih ini kan trapezium debitnya adalah luas dikali kecepatan jadi 300 dikali 0,75 kita dapat debit di daerah tersebut berarti hasilnya hasilnya adalah 300 dikali 0,75 225 berarti kita punya 225 berarti di bawah 5 tahun padahal kita pengen merancang bangunan air seperti saluran sungai saluran sungai tadi kalau bisa di atas 25 kan 50 sampai 100 berarti kita perlu mendesain ulang jawabannya true berikut adalah faktor penyebab banjir bersama paper kecuali nah ini kayaknya juga banyak yang salah disini cuma ada beberapa nilainya sih disitu maksudnya di jawaban ABCD itu ada nilai 100% 80% 60% 20% kayak gitu jadi nggak semuanya 0 gitu tapi beberapa soal ada yang 0 doang sih cuman di beberapa soal juga banyak yang ada skornya ini faktor penyebab banjir pemanasan global ini adalah pembuangan sorry mencarinya es di bulan bumi utara itu pemanasan global perubahan iklim itu bisa kebakaran hutan dengan durasi lama akan panas kan biasanya kebakaran hutan kayak di Kalimantan di beberapa negara seperti Amerika, Turki itu kan kebakaran dikarenakan perubahan iklim kemudian perubahan tata guna lahan yang disini loh penanasan global tata guna lahan itu seperti meningkatnya bangunan bertingkat baru jadi jawabannya adalah pembuangan sampah yang masih di sungai oke ini pertanyaan ke-24 bentuk desk yang memiliki debit banjir kecil sudah jelas ini hanya hafalan doang ini bulu next pertanyaan terakhir pertanyaan di gambar di bawah ini bila anda melakukan analisis debit rencana pada lokasi A disini ya untuk melakukan validasi data di lapangan data AWLR dan instrumen pengukur data hujan tidak mencukupi data yang tersedia sehingga anda dapat mengandalkan hasil analisis penelitian sebelumnya pada daerah B saja ini sebenarnya ada nilainya juga ada yang 100% ada yang setengahnya tapi untuk lebih detailnya sebenarnya nanti kita akan bahas ini di level bukan di level dengan metode full routing seperti itu cuman karena ini adalah di hilir biasanya kan debitnya dari hulu juga kan dan ini masih dalam satu das dalam satu ruas sungai utama jadi lebih tepatnya adalah kita bisa memakai debit tersebut kayak gitu meskipun ada perbedaan disini cuman untuk melakukan validasi data di lapangan masih bisa ditoleransi jadi jawabannya adalah true oke jadi kayak gitu jadi sebenarnya quiz ini didesain bisa dikerjakan kurang dari semenit sebenarnya kalau misalnya udah baca semuanya dan hitungannya pun simple-simple aja sebenarnya kalau tahu konsepnya sebenarnya kemudian untuk persoal itu tadi ya jadi perjawaban itu ada beberapa 100% 80% 70% dan seterusnya kayak gitu sama tadi kan tiap soal itu skornya beda-beda kalau misalnya gampang mungkin skornya 1 atau 2 gitu kan kalau misalnya susah ada skor yang 7 poin ada yang 6 poin kayak gitu jadi sebenarnya kalau di total ini semua kalau misalnya benar semua ya kalau benar semua itu sebenarnya lebih dari 100 jadi kalau misalnya saya lupa berapa nanti coba saya cek kayaknya 130-140an gitu karena tadi setiap setiap jawaban ada angkanya kayak gitu jadi yang dapat 9 itu berarti kemungkinan adalah dia benarnya itu kayaknya mungkin mungkin setengah atau tiga perempat dari semua soal jadi mungkin sekitar 14 soalan kayak gitu 14 atau 13 kayak gitu tapi dia dapat poin-poin yang besar di soal-soal tertentu ada juga yang dia dapat 100% dengan soal bobot yang besar kayak gitu jadi banyak faktor di soal-soal di quiz ini kayak gitu ya saya kira cukup kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati